Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik saja Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan kalian untuk membangun channel ini Bagi yang baru datang ke channel ini silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Semoga kalian mendapatkan rejeki yang berlimpah Amin Setelah sukses merilis lini smartphone Redmi Note 11S miliknya Kini Xiaomi dikabarkan akan segera merilis versi 5G dari seri Note 11S tersebut Redmi Note 11S 5G ini diprediksi merupakan smartphone 5G yang telah disesuaikan Untuk pasar global dengan harga yang lebih terjangkau Sebelumnya, Xiaomi telah merilis perangkat Redmi Note 11 series andalanya yang terdiri dari Note 11 Note 11 Pro dan juga Note 11S pada 26 Januari 2022 lalu Ketiga ponsel ini mendapat sambutan yang cukup baik sejak hari peluncurannya Terutama untuk Redmi Note 11S Smartphone yang ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G96 dengan CPU Octa-Core dan GPU Mali G57 MC2 ini cukup diminati untuk pasar global Melihat antusias dari para penggemarnya Kini Xiaomi dikabarkan akan segera merilis versi 5G dari Redmi Note 11S ke pasar global dengan harga yang telah disesuaikan Meskipun begitu, Note 11S sebelumnya mengusung chipset Helio G96 Namun Note 11S 5G yang akan datang diprediksi akan membawakan chipset Dimensity 810 5G Dan berbagai spesifikasi yang sama dengan perangkat Note 11S sebelumnya Bocoran ini terlihat dalam daftar database YMI dengan nomor model K16B Yang sangat mirip dengan K16A milik Poco M4 Pro 5G dan Redmi Note 11 5G, Cina Spesifikasi Redmi Note 11S Belum ada informasi apapun tentang spesifikasi Redmi Note 11S 5G yang akan datang Selain chipset Dimensity 810 5G Namun, mengingat bocoran mengatakan bahwa ini akan membawakan berbagai spesifikasi perangkat sebelumnya Maka kami akan mengulas kembali spesifikasi Redmi Note 11S yang telah rilis sebelumnya Redmi Note 11S dibekali layar AMOLED 6,43 inci Dengan resolusi layar 2400 x 1080 pixel Gambar cerah dan jernih Kamera belakang memiliki sensor 108MP Samsung HM2 Sementara untuk kamera selfie memiliki resolusi 16MP Untuk kapasitas penyimpanannya Ponsel ini mengusung RAM 6GB dengan penyimpanan internal 64GB Ponsel ini ditenagai oleh chipset Helio G896 dengan dukungan sistem operasi Android 12 Sementara untuk kapasitas baterainya Redmi Note 11S telah disinyalir baterai 5000 mAh Dengan dukungan fast charging 33W Untuk harganya sendiri Redmi Note 11S 4G dibanderol dengan harga 2,2 juta rupiah Sementara versi 5G-nya dikabarkan akan dibanderol dengan harga 4,5 juta rupiah Jika bocoran ini benar adanya Maka Redmi Note 11S 5G bisa menjadi pilihan smartphone 5G yang tepat dengan harga terjangkau di tahun 2022 Namun, usai resmi masuk ke database IMEI Dapat dipastikan jika perilisan Redmi Note 11S varian 5G ini Akan digelar dalam waktu dekat menyusul seri Redmi Note 11 lainnya yang telah diperkenalkan sebelumnya Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan kami kali ini? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Kami Xiaomi Trend Pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya teman-teman